Pemirsa untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Asep Iwan Iriawan, pekar hukum pidana, sekaligus mantan hakim. Selamat siang, Kang Asep. Selamat siang, baik-baik, Pak. Ya, Kang Asep, nama wakil Ketua DPR RI Aziz Samsyuddin disebut dalam dakwaan mantan menyedika PK Stepanus Robin 47. Nah, secara konstruksi hukum, apakah nama-nama yang muncul dalam dakwaan dan juga memberikan swab bisa dilakukan menyedikan lebih lanjut, Kang Asep? Jadi, surat dakwaan itu harus memuat, ya. Urayan, lokus, tempus. Jadi, waktu, tempat, dan urayan harus cermat, jelas, lengkap. Itu catatan 143 KUHAP. Artinya apa? Ketika Jaksa KPK menyebut nama dan peristiwa urayan kejadian nama-nama itu disebut, ya mungkin orang yang disebut tadi, ya, turut serta, bersama-sama, ya, membantu, ya, itu pilihannya. Nah, itu harus dibuktikan oleh Jaksa Penunggung Umum. Tapi kan KPK tidak sembarangan ketika nama Ase itu disebut. Dan berhubungan dengan terdakwa sekarang atau orang lain atau kepala daerah, di situ ada uang. Nah, sekali lagi KPK masih tahu. Dan tinggal KPK sekarang tidak hanya menyebuti dakwaan, dong. Nanti harus buktikan bahwa orang tersebut memang ada peran. Entah membantu, entah bersama-sama, entah turut serta, ya. Tapi saya kira, saya percaya KPK lah, walaupun KPK kondisinya gimana, buktikan dong. Bahwa orang tersebut tidak hanya disebut dalam dakwaan. Harus muncul kemudian hari di pengadilan. Baik. Nah, sesuai pasal 184 KUHAP dakwaan, apakah ini bisa menjadi alat bukti? Karena bisa menjadi alat bukti, apakah cukup kuat untuk menetapkan tersangka baru? Karena dalam dakwaan baru disebutkan nama saja, Kang. Sementara barang bukti seperti transferan atau uang tunai belum disebutkan atau mungkin tidak disebutkan. Nah, apakah diperlukan alat bukti lain untuk menguatkan ketelebatan dari Aziz Samsyurin? Ya tadi, peran di pidana itu mengenal keikut sertaan. Mungkin dia membantu, mungkin turut serta, mungkin juga dia aktor intelektual, mungkin dia bersama-sama. Tidak harus ada peran uang di situ. Jadi korupsi itu kan tidak hanya dia terima, atau yang penting menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi ketika peran dia berhubungan, kan di undang-undang korupsi disebutin, orang itu tidak boleh berhubungan dengan orang yang punya perkara itu tidak berperkara. Nah, apalagi misalkan seorang anggota Dewan, ngapain? Nah, soal dia nyangkal lain, sekali lagi ya. Kalau ada yang nyangkal itu berlaku keterangan diri sendiri. Nah, sekarang tinggal KPK buktikan ketika didakwaan, diuraikan perannya, AS ini berhubungan dengan pengacara, berhubungan dengan kepala daerah, ada sesuatu enggak, ada tindakan dan enggak. Nah, kita lihat di persidangan, nanti ada saksi-saksi ya. Nah, kalau itu nanti ada peran, maka KPK harus mengindaklanjutinya. Baik, KPK harus buktikan sekarang bolanya di KPK. Nah, Aziz tidak hanya di satu perkara, tapi nama Aziz disebut dalam tiga perkara suap yang ditangani oleh KPK. Sejumlah pihak juga mengkritik, menilai KPK lambat memulai penyidikan baru. Sependapat tidak, Kak Angsep? Nah, sekarang kalau ketika ada tiga itu kan tiga perannya berbeda, lokus tempus waktunya, cuman di sini perannya ketika berhubungan dengan salah satu. Nah, ketika ada peran-peran lain, nah itu harus dibuktikan satu persatu. Nah, apakah situ ada ketika berhubungan tadi, ada sesuatu yang diterima, ada yang tidak diterima, atau dia melakukan sesuatu yang tidak melakukan. Artinya, ada perbuatan pidana enggak. Nah, ketika memang di masing-masing disebutkan, misalkan di dua daerah tadi, ada peran serta dari yang bersangkutan, nah kembali lagi, bebannya ada pada Jaksa KPK. Tapi saya katakanlah tadi, Jaksa KPK tidak sembarangan mendakwa, pasti punya bukti. Nah, ini harus ditindaklanjuti. Artinya apa? Ada perbuatan pidana yang lebih dari satu. Dan itu harus diproses. Jadi apa yang harus dilakukan KPK sekarang? Segera memeriksa Aziz, atau mencari barang bukti lain yang lebih menguatkan untuk mencerit nama-nama yang diduga memberikan suap kepada Robin? Ya, ajas peradilan itu sederhana, mudah, biaringan, cepat. Percepatan dan kecepatan penyelesaian perkara. Ketika seseorang disebut di situ, ada perannya, entah membantu, entah turut serta, entah bersama-sama, ya, itu pasang 50 di KUHP, ya. Harus secepatnya KPK menyatakan, ya, apa artinya nama orang tersebut disebuti dakwaan, perannya secara lokus, tempus, tiga kata. Sermat, jelas, telah diurekan dalam dakwaan jaksa, kemudian tidak ditalanjuti, ya. Jadi apa artinya kalau disebuti dakwaan, tapi tidak dilanjuti? Kalau dia berperan, sekali lagi, sebagai perbuatan pidana, entah itu korupsi, harus nyatakan dong tersangka. Karena kasihan, nama baik yang bersangkutan. Kalau nama yang bersangkutan disebut ternyata tidak berbuat, kan itu pencemaran nama baik. Ya, orang yang bersangkutan bisa menggugat. Nah, apalagi sekarang di dakwaan disebut. Artinya KPK punya bukti. Ketika punya bukti, dan situ memperlukan perbuatan pidana, ya, KPK lebih tahu lah nyatakan sebagai apa yang bersangkutan. Baik, sekali lagi, artinya bola. Sekarang di tangan KPK, konkretnya tindak lanjut seperti apa yang harus dilakukan oleh KPK sekarang? Ya, ketika tadi bahwa KPK menyebutkan dalahan dakwaan, sekarang sedangnya tadi dia punya bukti, ya, sekali lagi, tersangka itu, orang karena perbuatannya, karena keadaannya, diduga, ya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tadi buktinya, kan? Nah, disebut di dalam dakwaan. Tersangka, kan, statusnya? Tersangka, sekali lagi. Orang yang karena perbuatannya, karena keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, nah, buktinya tadi, ya. Nah, statusnya apa? Ya, tersangka lah. Kalau lihat struktur, ya, yang disebut di dalam dakwaan. Tapi saya tidak tahu lah, KPK sekarang kan, saya juga tidak terlalu paham. Tapi kalau di dakwaan sudah ada cermat jelas lengkap, perannya diungkap di situ. Ya, soal nanti ada penyangkalan terdakwa, itu soal lain. Karena penyangkalan terdakwa hanya berlaku bagi dirinya. Ada empat alat bukti lain. Tapi peran serta seseorang disebut dalam dakwaan, itu tidak sembarangan. Itu adalah fakta hukum yang harus dibuktikan di persidangan. Kalau nggak dibuktikan, itu nyangkut nama baik orang, loh, ya. Baik. Kang, sekarang pertanyaannya, apakah dakwaan saja itu cukup, atau harus diperiksa lagi, untuk menetapkan tersangka? Ya, sekali lagi. Dalam perkara pidana itu bisa split, namanya, di pemisahan. Misalkan yang melakukan adalah yang terlibat itu empat orang. A, B, C, D. Nah, A masuk sebagai terdakwa, seperti pengadilan atau tersangka asalnya. Nah, si B, C, D bisa sebagai saksi. Tapi nanti mungkin si B, giliran maju. Nah, si A sebagai saksi. Nah, ini kan kalau penyuap, ada yang disuap, ada yang membagikan, ada yang terima, ada yang bagi-bagi. Nah, peran-peran ini kan tadi jelas. Diurahkan secara jelas, cermat, lengkap. Makanya, kalau hapidana mengenal penyertaan tadi, mungkin dia membantu, mungkin dia turut serta, mungkin dia bersama-sama, mungkin aktor intelektual. Jadi, sekali lagi, peran ini akan muncul di persidangan. Nah, pernah pernah ingat dulu, Ketua DPR kan? Ketua DPR kan sebagai ininya. Nanti ada juga menyangkut orang-orang lainnya, ada perusahaannya, ada dirjennya. Nah, di kasus ini, yang berkaitan dengan dua kepala daerah, dan dengan pengacara oknum, segala-gala oknumnya, Nah, maka KPK harus jelaskan nanti di persidangan, di kasus ini dulu. Nah, kasus ini sudah naik, bersamaan juga di penyidikannya harus naik dong. Nah, sebaiknya dijerat setelah inkrah, atau bisa saja sekarang? Kak Ngasep? Oh, enggak. Enggak selalu inkrah. Enggak selalu inkrah. Proses berjalan sudah harus jalan. Ini kan banyak KPK. Tidak harus selalu inkrah. Kalau nunggu inkrah, keburu KPK-nya pensiun. Sekarang kan sudah jelas, terang. Sekali lagi, ini sudah bahasannya sudah terang-benderang. Di dakwaan itu menyebut nama-nama. Ketika menyebut nama-nama, terlepas mereka nyangkal, ya KPK harus jalan. Ya, apa artinya? Tadi kalimat pertama, apa artinya menyebutkan di dakwaan nama yang bersangkutan perannya disebutkan? Berhubungan dengan minimum dua kepala daerah ada di rumah dan sebagainya? Ya, itu jangan sampai fitnah, kan? Nah, kalau itu KPK sudah punya bukti, kenapa nggak ditetapkan sebagai tersangka? Percawalannya, kan? Ya, sudah terang-bederang, optimis, KPK akan segera menetapkan tersangka baru? Ya, harus optimis. Terlepas kita tidak percaya sama KPK atau percayaan meluntur. Ini persoalan hukum, negara kita negara hukum, Undang-Undang Dasar Partai mengatakan negara kita negara hukum, ya, menegakkan hukum dan keadilan. Di itu ya, pasal 24. Di pasal Undang-Undang HAM 28, huruf D mengatakan, kepastian yang berkeadilan. Jadi, kalau ketika oknum pejabat ya, mengembat amanah, tidak melaksanakan, dan disebut namanya, dalam proses hukum, tidak diproses, itu berarti negara kita bukan negara hukum. Tidak ada keadilan. Negara kita tidak menegakkan hukum kita tidak menegakkan keadilan. Di depan hukum kan sama. Yang beda itu depan mertua. Yang beda sama. Baik, sekarang bola yang di KPK. Pertanyaannya apakah bola tersebut akan dimainkan oleh KPK? Kita tunggu saja nanti. Baik, terima kasih Pakar Hukum Bidana sekaligus Matan Hakim, Asep Iwan Iryawan. Sudah bergabung bersama kami di Petrosia.